woy musuhnya ini tep ini gua tahun ini stand lihayabusa ini co stok gua ini ini stand yang kemarin membara makasih kelar co enggak tahu dari jindalirin aku ada lainnya aku ada lain nah kan bener nih ayah ah bener coy si Stanley itu coaya yang global satu yang global Hayat tahu gua kalau yang Hayabusa kontolak gua gara-gara ah woy kesetrup woy gede-gede gede-gede dulu gede-gede waww ayo busunya buk-buter anjing yo Halo Shadows Shadows my best partner Oke kesini per video kali ini gua lagi party 5 ya temen-temen bukan bareng Kimoba Marco Cop Bang Vincent sama satu temen gua lagi joki disini sebetulnya kita lagi latihan buat piala presiden ya temen-temen dan disini kita langsung nabrak full RRK cuy oh ya teman-teman disini gua mau disclaimer ya jadi pada video kali ini itu gua voice over ya suaranya nah jadi biar gua lebih gampang ngejelasin keputusan yang gua ambil dan gampang juga ngejelasin tips ke kalian gitu loh biar video ini bukan cuma menghibur tapi juga bisa bermanfaat buat kalian nah buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa dibantu like dan bantu subscribe juga biar gua makin semangat dan lebih berkembang lagi tinggi sebelumnya cuy Oke sekarang kita masuk ke dalam gameplaynya disini gua kalau main Hayabusa itu pakai retri merah ya cuy pakai sepatu merah terus beli knife 1 biar farmingnya itu lebih kenceng gitu disini sebenarnya gua mau rotasi ke bawah ya jadi gua nge-start miru dulu ya oh ya guys by the way disini gua lagi bug skin ya temen-temen jadi sebenarnya temen-temen kita tuh pakai skin semua ya badangnya Kagura nya cuma nggak tahu kenapa nih gua itu mereka nggak pakai skin gitu aneh guys jadi harap maklum ya sorry banget temen-temen disini mas Marko Coup kena zoning ya karena dia dari tadi ngebantu kita tuh jadi gizoning sama terislah nya lanjut farming lagi guys kelas itu wandernya udah nggak mungkin dapat ya disitu versi udah blue buff red buff jadi cepet banget banget ya cuy waruh XP gua disini kebagi sama Kagura ya cuy jadi ya gua mungkin akan lebih lama level 4 daripada versi oke kita main aman dulu guys Bruno udah bong flicker disini naomi nya tuh nge-gb bangsin ya temen-temen jadi kita agak susah buat nge-geng bangsin gitu loh jadi nanti kita akan gimana ya kalau kalian main hai busa itu kalian usahain cari hero yang lagi sendiri ya cuy entah itu mid lane entah mm gitu kan ya disini di vries lane ya gila jadi minionnya agak-agak kedepan temen-temen gas kan wah sudah gua digocek sama bangsin set set eh santai dulu disitu gua nggak mau ulti dulu ya karena ulti kita akan kebuang sia-sia cuy nah disini kalau misalnya kita nggak bisa nge-geng MM karena dijaga ya kita tungguin guys ini kita makan nge-mute ya guys oke gua langsung ulti aja oke udah buang flicker juga ya by the way yang pake novarian itu banana ya cuy bukan lemon pada saat gua main ini gua kira lemon gitu jadi gua seneng banget kan disini gua langsung dibalekin dan ya itu jatuhnya rugi sih temen-temen by the way disini gua awal-awal tuh agak-agak tremor ya cuy agak-agak grogi karena gua salah satu fans RRQ juga kingdom kan dan ya ketemu idol-idol lu siapa yang nggak grogi pak cuman gua bursa aja sih buat tetap optimis tetap ya fokus aja ngasih yang terbaik gitu loh oh ya guys by the way disini gua langsung jadiin hunter strike ya cuy jadi gua nggak jadiin sepatu dulu langsung fokus ke damage karena disini gua akan bermain pick off ya temen-temen jadi kayak main sendirilah jadi butuh banget damage kalau lo main sendiri gitu solo pick off istilahnya disini Kagura kita keculik gua kira disini Kagura bisa selamat ya ternyata nggak guys mati cuy Kagura aja di ultiinnya dan di bawah juga kena makan ya nah untuk kalian main haibusa itu kalian harus tahu ya cuy haibusa itu lemah sama hero yang ngumpul gitu loh jadi kalian usahain incer hero-hero yang sendiri paling enak itu makan mid lane atau nggak mm temen-temen jadi kalian perhatiin romer musuhnya ya disini contoh kasusnya naomi ngegb mm mulu kan jadi otomatis si banana itu dia sendiri ya cuy jadi disini gua fokus ke banana gitu kayak dapet kita udah dua kali bunuh banana ya cuy nah disini exp lane nya kena geng sama versik ya yang pake yin itu versik temen-temen dan yang pake novaria itu banana well jadi disini gua mau nyoba buat nyuri blue buff versik ya karena disini gua nggak akan mungkin bisa ngontes turtle temen-temen tapi disini memang naomi nih peka banget ya dia udah bisa ngebaca pergerakan kita gitu loh guys emang beda pro player cuy jadi gua nggak bisa cuy nyuri buff dia disini gua udah dikandangin ya cuy gua nggak bisa farming di bawah ini gua bingung nih mau ngapain karena gua takut ada terisla di biru gua jadi gua nggak berani buka nah tuh kan ada terisla oke langsung dimasukin ya gelo baru-baru kali guys nggak dapet blue buff disini agak-agak tertekan nih gua kayak bingung mau farming dimana kayak lu tuh kayak kekandang gitu loh cuy dikandangin ya oke fokus lagi main sabar intinya mah tunggu-tunggu momen nah disini gua nggak kebawah ya cuy karena gua kayaknya kalo kebawah itu nggak bisa ngapa-ngapain guys jadi gua main tunggu-tunggu dulu kita embus banana dulu ya cuy karena seperti yang gua bilang makanin dulu yang ini guys ini hero-hero tipis oke udah flicker banana gua langsung retri kita makan aja cuy lumayan kan satu untuk satu dan itu jatuhnya solo pick off ya temen-temen nah ini bangsin juga dia maju ya muset ya dapet waduh mati kagura ya cuy gelo disini gua scorenya udah 4-1 ya cuy tetep sabar dulu ya temen-temen disini gua kebanyakan mainin disini mainin apa ya mainin istilahnya mainin makro lah gitu loh main sabar menunggu-tunggu musuhnya blunder sambil farming dulu cari item balik lagi ya disini di bawah dijagain terus guys jadi siapa yang kita harus makan ya banana cuy set set kita langsung ulti aja guys karena ini udah pasti mati ya cuman disini gua langsung dikejar ya cuy mati gua oke ente kayak disini banana dapet lagi ya oke hehehe ya 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 aja ya enggak nice ga bulu gini 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 waduh kontolak gua gara-gara gara disitu bangsin lagi lengah ya cuy jadi kita bisa langsung masukin waduh lagi cuy ada nomin disana sup nice ya disini kita nge-shadow ya nomin kill 3 kayak wah gila ini gua dikejir-kejir mulu sih guys tolong oke aman ya mantap oke disini farming lagi juur ya disini gua kalah 2 level sama versi tapi gold gua tuh masih bisa ngembangin gitu jadi gold imbang tapi level kalah gitu guys tapi mau gimana lagi pak dia fair farming kan disini kita akan coba buat ngembus nah ada bangsin lagi jadi si do gua miss tapi kita langsung ulti aja cuy lumayan gua kayaknya udah bunuh bangsin 3 kali di game ini ya cuy jadi itu guys kalian liat aja kalo misal ada mm atau mid lane itu ada yang lengah nah baru kalian sikat guys kurang lebih kayak gitu ya waduh bahaya kali bangdiren kayaknya cuek dulu guys cuek cuek dulu disini kayaknya gua mati si blunder waduh kena coy hehehe diculik ke isekai gua anjay sorry sorry guys itu gua blunder ya cuy wal mereka langsung ngelord ya menit 9 udah ngelord mereka gila objektif banget mainnya pro player guys itu jungler-jungler idaman tuh kayak gitu guys main no objektif ya nah ini ada kesalahan nih ulti gua ulti gua langsung keputus anjir gara-gara dia langsung masuk ke yen kan sorry sorry guys disini memang kayak kaget juga sih gua jatuhnya wal disini untungnya aman ya temen-temen karena baru lor pertama jadi ya masih oke lah masih bisa tahan disini mantap banget bang bruno nah disini ada naomi kita hilangin immortalnya guys ya kita balik dulu disini gua mencoba buat kontes blue buff gua ya cuy nice buset serem kali tuh kagoranya untung ga mati juga ya cuy gila disini gua masih ada ulti main aman dulu main defense main nyari-nyari posisi ya cuy nyari-nyari musuh yang blunder oke ga kena nah disini gua niatnya pengen ngeflank ya temen-temen jadi nah sabar ini dibukain dulu sama kagoranya kagoranya openin dulu kemungkinan mereka akan di kanan semua ya cuy karena disitu kagoranya dia udah open map guys open map di kiri dan ga ada orang nah disini gua coba buat ngeflank dari kiri ya cuy dari kiri gua ngecoba buat mencari banana gitu kan nah itu udah ketemu lagi wah langsung sikat aja guys oke dapet ya banana udah flicker juga tadi kan nah disini gua langsung back nah disini musuhnya udah kayak apa ya terpisah ya cuy mereka di bawah war dan disini gua nge-split di atas cuy kayak disini mantap banget versi juga mati ya nice kita splitin dulu guys karena kalo kita join war itu ga guna cuy nah disini ini ya gue cari lagi banana disini guys hahaha emang agak-agak santapet empuk memang ya cuy kita lakukan guys nah ini hoki ya hoki guys untung ulti gua berperan penting ya disini naomi nya flicker nah disini kita di sandwich kayaknya ini guys di sandwich kita liat di depan ada orang kan di belakang juga ada orang tuh ada teris ada bang sinduga oke tergocek ya guys ya dan disini temen kita gua disini dua orang narik ke atas kan narik empat orang dan disini temen kita langsung inisiasi lord jadi kita narik empat orang ke atas terus kita langsung ngelord guys ini lumayan sih lumayan apa ya lumayan ngebantu banget ya temen temen oke dapet oke disini gua langsung ulti waduh balik bro waduh balik bro ah Bruno juga mati ya cuy damn bro untung disini kita masih ada lord ya jadi ya gak ke end lah ini sehat bang sind gak bisa ya dia btw ada w1 tuh guys disini mau dipandang gua kayaknya oke untung gak kena santai dulu ya bro waduh 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 ya disini ya main sabar dulu ya cuy karena disini musuhnya juga gak ada gak keliatan di map jadi gua belum bisa mikir strateginya gitu loh cuy yang pasti disini gua kayaknya open opening vision ya open opening map pake shadow mungkin gua juga lupa deh disini udah di open di kanan woy itu untung gak kena ya jadi gak ke detect open lagi disini eh bujet ampun 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 sabar ya balik dulu guys disini gak keliatan naomi nya gak keliatan siapa versiknya gak keliatan versik itu yang harus kita hindari ya guys karena versik itu dia apa ya nge stun gitu loh cuy nge burst stun nah disitu bagus tuh kaguranya dia melakukan flanking cuma ya gak membuahkan hasil ya cuma setidaknya mencoba cuy disini kalo kalian perhatiin gua mutarin mapnya ya cuy nah kalian langsung kalian liat gua langsung pergi ke belakang gitu gua tunggu bangsin oke dapet ya tapi disini gua terkunci nih shadow di belakang ada versik kanan kiri semuanya buntuh ya cuy emang harus mati sih ada gigit ada gigit ase waaah mati woy eh udah udah eh udah woy eh udah woy ayo busanya buter anjing disini jatuhnya tukernyawa sama bangshin ya temen temen disini gua udah nge kill bangshin 4 kali ya fun fact di game ini setiap bangshin mati tuh pasti gua yang bunuh ya temen temen itu gua gak bermaksud gak bermaksud apa-apa ya cuy tapi gua seneng lah bisa nge kill idola gua gitu karena juur gua ngefans banget sama bangshin gitu jadi kayak iya bukan apa-apa cuy gua tau dia mainnya hahihihi guys kalo misalnya bangshin serius udah pasti gua kena bantai kan tapi ya itu gua kayak seneng aja sih di gandan gak ada maksud apa-apa ya cuy gak ada maksud buat merendahkan apa gimana balik lagi pak kalo bangshin serius pasti gua udah kena bantai ya nying dari tadi ya kalo mereka ini hoki aja guys oke kita sekarang hidup lagi kita disini langsung lord ya temen temen karena musuhnya mati 2 versi juga mati ini cepetin aja lordnya oke disini udah jadi endless battle nah disini pintar kaguranya kalian perhatiin kaguranya tuh lu liat dia ngeflank tuh sampe disitu kan jadi kayak wah gila makronya kaguranya juga boleh-boleh sih guys gila coy lu bayangin mana ada orang sangka disitu ada kagura kan mana dapetnya versi lagi ya sangat-sangat menguntungkan lah bro versi itu mahal banget ya temen temen jungler ya disini gua fokus buat laning aja kayaknya kalo misalnya ada musuhnya tuh gua gak akan lari ya gua akan bayangin kalo satu lawan satu kan disini gua udah jadi itemnya temen temen cuman disini gua kayaknya mati deh kayaknya ya terlalu polos polos banget gua sumpah disini guys sorry ya polos banget cok ah langsung blunder guys sorry sorry disini jadi untung ya disini markocop bisa nge-tearlane mantap dan disini gua mau ngasih tips nih ke kalian cara nge-defense ya cara nge-defense biar kalian tuh bisa ultiminion gitu nah jadi yang gua lakukan disini guys itu gua gak masuk dari depan keliat ya tapi gua langsung masuk dari kiri jadi disini gua gak ke-detect di map mereka ya temen temen nanti gua kasih liat pov dari tim rrk ya cuy nah disini gak keliatan gua langsung masuk clear nah mantap kan jadi itu salah satu tips lah buat kalian ya nah disini kalian perhatiin ya kalo kalian kita cek dari pov bangsin nah kalian perhatiin mapnya disini gua gak keliatan di map sama sekali kan tuh mirror tuh kan kayak tiba-tiba gua langsung masuk dari kanan orang juga pasti kayak gak nyangka orang kiranya itu pasti gua akan dari depan gitu loh guys nah kurang lebih kayak gitu ya cuy salah satu tips lah semoga bermanfaat dan disini kita untungnya masih bisa defense ya cuy oke disini gua kayaknya mati lagi deh polos sekali stand nah tuh salah gua ya akhirnya disini gua di kill banana di predict shadow gua anjir keren banget sorry sorry guys disini gua blunder ya eh disini gua hidup lagi dan mereka disini posisinya versik lagi mati ya cuy disini gua lagi nyari nih bangsin gua mau liat blood darah lordnya kan eh ternyata di reset bangsin ternyata di kiri oke mantap kita nge set down lagi bangsin itu gua hoki ya untung ulti gua ini guys masuk ke bangsin oke karena musuhnya disini kita menang jumlah ya 4 lawan 5 eh 4 lawan 3 eh 4 lawan 3 jadi kita coba ngepedein lordnya aja temen temen cuman gua tunggu kimo tunggu frankonya dateng dulu guys biar dia openin marknya kan karena lawan retrieversic gua agak-agak insecure gitu cuy zoning bro zoning bro ya disini sepertinya free lord sih kalo ga salah ya oke dapet nice walaupun disini gua indomaret kejar versiknya jangan dia pulang kelas bang bruno disini ya keuntungan banget bagi kita ya temen temen lumayan sabar lagi nah ini nah kita masuk tidak terbuka guys tuh solo kill aja tuh pasti wangsin juga pasti kaget tuh kayak anjir tiba-tiba hayanya masuk ke anjir jadi kalo kalian main hay itu usahain jangan sampe ke predik itu loh pergerakan kalian kayak harus susah di predik guys baru tapi udah dapet lagi ya cuy ah gak triple kill nope ya disini gua meneng ya temen temen Tapi disini gue gak ada maksud buat Sombong gue jago apa gimana guys Karena gue tau pro player Kalau di rank itu udah pasti ngepur temen-temen Gak mungkin lah gue Sejago itu bisa ngalain mereka Kalau mereka serius ya cuy Disini gue cuma hoki aja ketemu di rank Dan ya Gue tetep respect lah Respect ya temen-temen disini gue Bukan apa-apa lah anjir Hoki banget menangnya guys Balik lagi kalau mereka serius kita udah pasti kena bantai Dan mungkin segitu aja Semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like Thank you yang udah nonton Dadah